Hai halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan belajar dimanapun anda berada Salam jumpa lagi dengan saya P.E.D. Sugianto Pak Ulen dan juga guru besar NaksDNA www.naksdna.com Sahabat jalan kesempatan kali ini P.E.D. akan sekedar memberikan kabar Ada update Artikel terbaru yang menarik Di website saya NaksDNA.com Ini yaitu Unboxing ilmu sihir dan santet Kuina santet putih part 3 Dan berikan sampah emosimu Pada yang berhak menerima Tiga artikel ini Saling terkait Oke saya buka yang ini Unboxing ilmu sihir dan santet Di sini saya akan mengupas Pertama itu definisi mengenai sihir itu apa sih Kemudian membahas mengenai ilmu sihir hitam atau black magic Kemudian juga membahas mengenai ilmu sihir putih Bagaimana cara kerjanya Bagaimana melakukannya Sarat-saratnya atau Sarat-sarat ukurnya Supaya bisa melaksananya seperti apa Apa akibatnya dan sebagainya Di sini ada semua Tinggal silahkan dipelajari Di sini juga sudah ada tanya jawab Dan sebagainya Insya Allah Sudah cukup lengkap sekali Yang saya sampaikan secara tertulis di sini Sampai bagian bawah Juga cukup panjang Ini sampai ini kesimpulan apa Juga artikel yang terkait Artikel yang terkait ini memang Adagatnya dengan isi Artikelnya Memang terkait banget Kemudian Di Ini di artikel Santet putih part 3 Ini saya mengupas Mengenai terkait dengan ini Hadati dengan orang yang Bisa menjadi Sasaran peluru Tembak dari peras Santet putih Kenapa Orang yang menjadi Sasaran santet putih Itu adalah orang yang zalim Kategorinya adalah Haruslah orang yang zalim Atau orang yang memang Secara hukum alam Dia itu bersalah Kalau dia tidak bersalah Maka santet putih Tidak akan dapat bekerja Beda dengan Santet hitam Atau black magic Kalau black magic Itu bisa mengenai Siapa saja Sarannya orang yang harus Lemah Itu saja sih Ya sama dengan kita bergelahi Dengan fisik Kalau orang yang lemah Ya dia menang Kalau orangnya Kalau orangnya kuat Ya kalah Itu saja Kalau santet putih Enggak Kalau santet putih Ada syaratnya Yaitu Tadetnya Syaratnya adalah orang yang memang Zalim Dan itu syarat Iyah Sanet putih itu syarat Iyah Bahasa sekarang kan syarat Iyah Dikit-dikit syarat Iyah Terus Selain luku alam Dan juga Sifatnya adalah defensif Memang untuk apa Untuk membekali orang-orang yang lemah Dan tidak berdaya Ini agar mampu Dan berdaya Untuk melakukan serangan balik Pada injakan Atau Tekanan dari orang-orang yang kuat Itu ya Itu memang sudah Mekanisme alam Bukannya untuk kejahatan Jadi santet putih Atau sihir putih Itu tidak bisa Buat kejahatan Memang tidak bisa Lebih saja Baca sendiri disini Lebih jelasnya disitu Kemudian Disini Di Santet putih part 3 Saya jelaskan Hati-hati Ada hal-hal yang sederhana Banget Yang jika itu kita lakukan Akan menjadikan kita Di mata alam Di mata hukum alam Apalagi di mata Tuhan Di mata hukum alam Kita Terposisikan sebagai orang yang zalim Nah kalau kita berada dalam posisi orang yang zalim Apa akibatnya Kita akan Menjadi sasaran empuk Bagi Tembakan Peluru gaib Peluru pistol gaib Kemudian disini Diberikan sampah emosi Pada yang berat menerima Yaitu kan dengan manajemen emosi ini Kita kalau mendapatkan masalah Atau bermusibah Kadang-kadang kan emosi itu Menjadinya tidak stabil Terus efeknya apa Ya Disini sudah saya jelaskan Terkait dengan apa Terkait dengan belas emosi Sudah saya kasih linknya Ya Ini terkait dengan teori belas emosi Ya Saat seseorang itu Emosinya sudah mencapai threshold Ya Beban memuatan emosinya sudah mencapai threshold Itu Luberan Atau luapan Itu ledakan emosi Itu bisa mengenai siapa saja Bisa mengenai anak Istri keluarga Pekerjaan Dan sebagainya Nah itu kan bahaya Padahal Keluarga Anak Istri Tetangga Dan sebagainya itu Nggak bersalah itu Nggak Nggak ikut-ikut Terkait dengan masalah Anda Tetapi mereka bisa jadi korban Sasaran Daripada emosi Anda Makanya disini Saya berikan saran Ini Teknik ini Berikan sampai emosinya pada yang berat menerima Siapa? Ya mereka yang memang bersalah Bersalah pada kehidupan Anda Berikan aja Nggak apa-apa Semua teknik yang saya berikan disini Dan semua tata cara yang saya berikan di dalam artikel-artikel ini Semuanya selaras dengan agama Dan juga selaras dengan hukum alam Walaupun bahasanya serem Bahasanya sihir Bahasanya sanat Tetapi itu hanya bahasa Sengaja saya buat bahasa seperti itu Supaya apa? Supaya kita Kalau Mungkin tanpa sengaja melaksanakan ini Atau memang sengaja melaksanakan ini Kita harus hati-hati Karena Walaupun ini sifatnya Selaras dengan ajaran agama Selaras dengan alam Dan sebagainya Tapi jika kita dalam menata Level vibrasi emosi kita Nggak Bener Bisa-bisa kita Berpindah Area Tadinya putih Jadi hitam Itu loh Kenapa Saya beri istilah yang ekstrim Supaya hati-hati banget Bisa jadi kita awalnya Di dalam neraca semesta Kita berada dalam Vyak Atau berada sebagai Vyak yang Baik Sebagai Vyak yang Protagonis Tapi dalam Dalam Perkembangannya Bisa jadi kita menjadi Vyak yang antagonis Jadi penjahatnya Itu yang saya katakan di situ Seringkali dalam kehidupan ini Dalam sebuah konflik Sosial dan sebagainya Orang yang tadinya baik Dan memang berada dalam posisi yang baik Karena salah dalam Memanajemen emosi Salah-salah menata Vibrasi emosi Dalam kesadarannya Tanpa sadar Dia sudah bergeser Maksudnya pada Vibrasi force Vibrasi orang yang hatinya jahat Sehingga tanpa sadar Dia menjadi jahat Itu yang dibahami di situ Hati-hati banget Menata hati itu memang Perlu hati-hati Ini ya di situ ya Makanya Saya gunakan istilah ekstrim Supaya apa Supaya kita ada kesadaran Dan kewaspadaan Jangan sampai Orang yang baik-baik Berubah menjadi Jahat Itu ya Ini sedikit Aulisan PED Mengenai artikel terbaru kita Tiga artikel yang selalu terkait Ya Jika nanti memang ada Ilham untuk menambahkan Artikel terbaru Insya Allah Akan saya tambahkan lagi Ini ya Terima kasih Atas atas Siapa semua Mohon maaf jika ada Sasakata Sampai jumpa Di lain kesempatan Sekian Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Waalaikumsalam